Orang yang dihasut-hasut, orang yang dijelek-jelekkan, dijatuh-jatuhkan, justru itu jadi pembela kita di suatu hari. Antum gak bisa bikin semua orang senang sama Antum. Saya cerita kayak gini nih, cerita tentang rumah ngontrak, sekolah anak, bayar seorang, misalnya gitu ya. Rumah bayar sendiri. Itu orang ada yang percaya, ada yang enggak. Loh enggak apa-apa, bukan tugas saya bikin dia percaya. Yang suka, biarlah suka. Enggak boleh berlebih-lebih, Antum sukanya. Yang benci, ya biarin aja. Karena bisa jadi yang benci, jadi pembela kita suatu saat nanti. Maka pepatah mahfuzatnya kan, Ahbib habibaka haunan ma, asa bagi doka yaumam ma. Wa abri bagi doka haunan ma, asa ayyakuna habibaka yaumam ma. Kalau kau mau cinta sama seseorang, cintanya sekedarnya aja. Karena bisa jadi orang yang kau cintai, yang kau lulukan, yang kau dewa-dewakan, yang kau jilat-jilati, yang kau bangga-banggakan, yang kau... Itu jadi musuhmu suatu saat nanti. Itu yang terjadi sama kami, Kiai. Udah dibilang. B aja. Apa? Eh, terbalik. Orang yang dibenci, orang yang dicacimaki, orang yang di fitnah-fitnah, orang yang di hasut-hasut, orang yang dijelek-jelekkan, dijatuh-jatuhkan, justru itu jadi pembela kita di suatu hari. Saat ente udah jadi sampah, gak ada yang mau pake ente, justru orang yang ente cacimaki itu yang mungut ente. Sini, ente, sini. Kata orang Melayu itu, beramak muka apa? Paham gak nih? Beramak itu malu banget gitu loh. Malu sekali. Beramak muka. Benci sama orang. Aku tak mau ketemu dia itu. Tak mau ketemu dia. Eh, rupa orang itu yang nolong kau. Malu gak? Jadi, kalau benci sama orang, seperlunya, karena bisa jadi yang kita benci itu, justru yang nolong kita. Nengok salahnya orang, itu salah sementara. Bukan salah permanen. Biasa, ya. Abu Sofyan itu kan, benci sekali sama Rasulullah. Hindun apalagi. Istrinya. Abu Sofyan. Dimakan jantungnya Hamzah. Bencinya ke sama Rasulullah. Gak sampai dimunuh Rasulullah kan? Tapi begitu Allah datangkan hidayah, siapa yang paling depan membela Rasulullah? Suami istri itu. Hindun sama? Abu Sofyan. Jadi selama orang-orang itu mungkin belum berubah, ada yang memilih untuk pakai strategi yang kedua, strategi orang Jawa tadi itu, ngalah dan ngale. Udah lah aku melipir dulu lah. Kalau bisa gak usah ketemu dulu gitu. Orang ini belum sembuh. Penyakitnya itu, entah mulutnya, entah hatinya. Udah lah kita ngale. Udah dulu. Wah? Belum lembut kepalanya gitu. Miring dulu. Nah, gak nampak kan? Ngale. Ada waktunya balik lagi. Ngamuk. Pang! Langsung ketuk baliknya. Lama benar kalau ini kau ajak ngomong. Susah. Tak faham-faham. Gitu loh. 3N. Ngalah. Ngalih. Ngamuk. Pakai keris itu kan? datang. J. Masuk. Dibiarkan. Tapi nangis. Tapi udah mati, udah dibunuh. Begitu kata Ustaz Salim cerita tentang filosofinya keris itu. Ditangisi, tapi sudah selesai dibunuh. Dari jarak dekat, pistol itu jarak jauh nembaknya. Keris itu jarak dekat. Lancap. Langsung. Begitu kan? Mas Jati. Jarak dekat kan? Bisa bayangkan gak? Kalau misalnya saya, saya ini ngasih instruksi gitu sama Antum. Hai guys, follower. Tau bercari akun ini. Serang ya semuanya, rame-rame. Saya dengan yang nyerang itu, dua-duanya odo ala. Live tiap hari. Komen dibaca satu-satu. Ya kan? Begitu ada yang caci maki. Eh Ustaz bodoh. Masya Allah bang. Apa kabar bang? Semoga bang sehat. Panjang umur, murah rezeki. Utangnya dilunaskan Allah, diberkahi Allah. Hilang langsung. Tak ada gitu. Langsung jadi jamaah SMK. Berapa tahun dah nih? Udah hampir tiga tahun yang live langsung kayak gini kan? Kalau yang enggak, dulu kan enggak pernah live saya. Karena enggak punya follower juga kan? Nah sekarang karena COVID kodor lo kemarin tuh, jadi ya live kanjak langsung. Rupanya banyak yang nonton. Berapa banyak tuh? Yang komennya macam-macam. Asal dah ngomong rumah tangga, langsung curhat. Teng, 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 teng. Notif. Otomatis. Auto curhat. Kami santri-santri nunggu instruksi Kiai. Kalau Kiai suruh kami serang. Apa? Nak kita serang. Kita serang diri seseorang ya. Tadi itulah. Pak Ustadz bisa sabar. Tapi engkau tak bisa. Kalau Pak Ustadz suruh kami turun. Urusan-urusan dudi. Jangan kacau gurunya. Kau dia dah hormat sama orang. Dia tak azim. Dia respect. Betul-betul dia jaga. Betul enggak Pak Bu? Jangan. Jangan nak. Saya paham betul. Karena saya bergaul sama mereka kan. Guru sama istri. Oh. Jangan kacau istrinya. Makanya istrinya Bang Abu itu istri simpanan kan. Disimpan di rumah ya. Sama kayak saya. Istri disimpan di rumah ya. Sama kayak. Terima kasih.